Halo, berjumpa lagi dengan saya Abom Dibuisa Tutorial Design Gratis SSStudio.brk Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita menggunakan action script file external disini saya masih menggunakan kalkulator dan oke, saya tutup lalu saya save as lagi, dan disini adalah external as3 file mungkin semacam itu, atau action script file action script file oke, seperti itu, dan saya simpan dan saya langsung meng-cut semua oke saya seleksi semua dan cut semacam itu, lalu saya membuat file baru mungkin action script file dan klik oke otomatis saya sudah mempunyai script disini dan saya place disini lalu saya simpan action script file 1 oke, mungkin di oke, saya mempunyai data file dan flash project saya mempunyai script 1 oke, saya ingat-ingat namanya seperti ini dan saya simpan semacam ini semacam ini oke, saya simpan lagi disini external file save lalu disini saya cukup memberikan include dan di include saya memberikan tanda kutip dan saya memberikan nama script 1 dot as oke jika saya test movie control test movie maka saya akan mempunyai fungsi yang tetap sama oke kedua angka diisi dan saya memberikan 4 angka 2 belum diisi 7 oke, 11 dan jika saya memberikan mungkin 4 7 3 hitung saya masih mempunyai fungsi yang sama dan jika saya kosongkan angka 1 belum diisi dan anda bisa menggunakan beberapa cara yang sudah saya tunjukkan kita bisa menggunakan action script file di luar jadi jika kita menuju ke ini ke folder saya akan menunjukkan sesuatu di folder disini saya membutuhkan semacam ini jika umpamanya saya buat folder baru yang saya namakan external hs file mungkin seperti itu dan saya memberikan satu saya meng-copy ini lalu ini dan ini saya copy ctrl c klik kanan copy dan saya masuk disini paste lalu saya buka external file dan saya sudah mempunyai ini external external script file oke dan di foldernya adalah folder yang tadi dan jika saya klik disini saya masih mempunyai oke saya disini jika oke saya tutup dulu jika saya control test movie disini tidak akan ada fungsi karena saya belum memberikan fungsi include di action script nya maka dia hanya diam semacam ini dan saya di project yang baru saja oke project yang lama saya tutup saya simpan dan disini external action script file disini saya memberikan disini as3 nya saya memberikan include dan tanda kutip titik coma lalu script tanda hubung dan 1 .as jika saya memberikan seperti ini lalu save dan control test movie saya akan mempunyai fungsi seperti tadi hitung oke saya langsung mempunyai semacam ini dan kali oke saya mempunyai angka dan jika saya ganti dengan bagi saya mempunyai kosong koma dan jika saya memberikan mungkin 4 saya mempunyai 85 dan jika saya mempunyai 2 saya mempunyai 17 dan mudah-mudahan anda bisa memahami hal ini jadi kita mempunyai banyak cara di flash untuk memberikan action script kita kita bisa membuat file action script sendiri dan kita includekan di project file kita di aplikasi kita dan tergantung anda anda memilih yang mana silahkan melatih supaya anda lebih memahami dari action script 3 sampai jumpa di materi-materi selanjutnya salam selamat menikmati